coba gini dong, coba gini dong lu gabung jumlah populasi negara ASEAN bandingin dengan satu negara Indonesia iya bener juga make sense gak sih kita berarti mereka sebenernya bukan kesini, bukan menarik justru mereka numpang tenang yo, welcome back to Discord diskusi loraga bareng dan donzo dan kita tetap seperti biasa sama ekspertis yang kontroversial kita karena gini, karena kita akan ngebahas sesuatu yang emang yang akan jadi polemik terus baru mulai Riga 1 hari Sabtu udah banyak hal-hal yang yang wajib kita julitin bersama bang UK bang habis siaran nih iya capek gue kenapa sih? emang segerisnya gak enak segera nih barun dikai rompah yang gak play-by play oke jadi kita akan bahas beberapa hal yang tepi jurang-tepi jurang nih tolong deh dewasa menghadapinya ya gak usah DM-DM gue lagi nganyain kabar grup WhatsApp masih ya ada luar biasa kita libatin aja sepak bola lokal kita yang yang kita benci tapi kita kita cinta nah Liga 1 sekarang udah dimulai dan Pekan Perdana udah mulai digelar kemarin hari Sabtu ya Bali United versus PSS Lehmann balik kalah mengejutkan cawur golnya keren tapi emang dikpas ya dikpas yang salah gitu terus nyata sepi penonton kabarnya demo di Norton Norton Utara berarti Tribun Utara tuh gak mereka bersikeras untuk tidak hadir dan mereka janjinya ditepatin tuh mereka gak hadir dan sepi banget tuh Wayan Dipta tuh iya memang fenomena ini belakangan sedang menghangat ya karena sejak awal sebetulnya mereka sudah sudah apa namanya memperingatkan klub gitu soal kenaikan harga sebetulnya kan bukan cuma Bali kemarin yang jadi sorotan kan Persib Bandung kan juga sama kan yang di lalahannya nih sebenernya sama-sama tim konglomerasi sebenernya nih dua-duanya nih oke kapitalis gitu kan gimana industri ini berjalan ya sorry to say kita harus juga akun bahwa impact dari pandemi kemarin kan ikut mempengaruhi ya kekuatan finansial apalagi penonton itu lebih banyak menengah bawah kan betul malah mayoritasnya bawah malah gitu loh kalau krautnya kan lebih banyak bawah gitu betul betul paling yang menengahnya ada di Tribun Utama atau Tribun Barat yang jumlahnya kan ya kita bisa itu ya gak banyak tapi memang ini dilematis juga untuk tim-tim yang memang kemarin sepanjang musim suffer lah mereka untuk ngutupin banyak lubang-lubang mungkin sekarang di kompensir gitu dengan kenaikan tiket yang itu kelihatannya gak cukup harmonis ya dengan supporternya gue gak ngerti apakah mereka melakukan kenaikan sepiak tanpa komunikasi tanpa guyup tanpa rembuk gitu misalnya berbeda dengan Persija yang kemarin kumpulin koordinator supporternya kan makanya sekarang kita lihat GBK penuh tuh padahal kenaikan harga minimal yang dikasih oleh Persija untuk The Jack itu Rp175.000 dibawah dari harga minimal yang di apa namanya yang dijual oleh Persija Bandung ke Boboto misalnya Rp125.000 itu itu udah tiket Persija itu lebih murah lebih murah maksudnya harga yang paling murahnya Persija itu di Persija mahal gitu tapi di Persija karena mungkin ya sorry nih gue gak bertendensi kemana-mana tapi kemarin Persija ngumpulin tuh koordinatornya untuk kemudian mereka mempresentasikan tentang situasi logistik yang mereka miliki bahkan Presiden Persija Prapanca itu buat surat terbuka tuh di iya 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 di jelasin tuh kenapa seperti ini kenapa terlambat begini begitu gitu jadi paling tidak supporter tuh tau itu walaupun gak dibuka jerauan nih tapi kan dari ada gampurnya kelihatan lah gini banget itu kan terlihat bahwa memang katanya disebutkan mereka perlu menepi dulu gitu kan untuk mempersiapkan logistik dan seterusnya itu kan udah kita ngerti gitu bahwa kemarin tuh mereka memang lost banyak gitu kan akhirnya pendukungnya ngerti gitu makanya gue surprise banget tuh 70.000an tuh full out full house iya 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 tapi bukan dibatasi nih gak dibatasi nih kamerain nungduk aja kalau dengarkan penuh dong penuh ya ntar kita akan lihat kalau pas 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 yang sosial media kalau lo is ngeliat yang terjadi di bali united mungkin udah tadi jelaskan yang di prship nih karena sempet ada nyanyian manajemen bobrok teddy out bla 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 segala macem ini kan menit 75 keluar ya iya menit 75 keluar menit 5 kebobolan dan buat di bla bla tuh gak sesame seperti biasa iya 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 yang pertama mungkin benar itu adalah faktor komunikasi yang mungkin tidak berjalan eee dengan cukup baik ya antara ee kelompok supporter ee dengan manajemen gitu makanya ini ada kekecewaan nah altarus yang ke2a adalah memang kemarin permainannya the pursuit juga ee gak bagus-bagus amat lagi dibawa performan mereka kalau kakak fans ''persipped'' muchos lah iya iya lagi butut lah betulaa apa yang dimana performa Nah ini nambah kekecewaan mereka gitu ya, makanya yang pastinya dilampiaskan ke manajemen gitu. Yang pasti memang ini adalah situasi fenomena yang menarik ya, di awal musim ini terjadi hampir diserentak gitu. Klub-klub mencoba untuk menaikkan persentase harga tiket mereka gitu. Pertama adalah mungkin dari kebijakan juga gitu, gak ada sport tertandang. Mereka harus berpikir gitu, karena sekarang sebenarnya ini harusnya di era klub profesional gitu. Gak hanya dari tiket, tiket tuh adalah yang kesekian lah. Pemasukan dari klub gitu, berapa persen. Tapi dari sponsor itu dan merchandise seharusnya banyak. Tapi kita belum seperti itu memang, di klub-klub Indonesia gitu. Dan masih mengandalkan banget dari duit tiket. Nah ini, apa namanya, mungkin coba dihitung, dikalkulasi sama klub, hingga akhirnya nemu angka segitu. Tapi sayangnya, ya memang, apa namanya, mungkin ya, mungkin Persib tidak mengkomunikasikan itu dengan lebih guyub gitu. Dengan kompok supporter mereka, sehingga mungkin terkesannya loh kok tiba-tiba gitu, seperti ini harganya gitu. Ya tidak ada penjelasannya mungkin lebih detail ya, mungkin itu yang tidak bisa diterima. Akhirnya tidak ada kesepahaman di situ, ya ditambah lagi performa buruk, akhirnya kekecewaan itu makin membunca lah. Dan kita lihat yang kemarin. Satu lagi nih, mungkin nggak nih Bang Yuke. Kan kita tahu nih, sekarang kan pemain asing 5 plus 1 nih. Tentu kan pengeluaran jadi lebih besar dong, walaupun memang sekelasnya ASEAN yang ditambah gitu. Gue lihat banyak klub yang memaksimalkan itu. Mungkin cuma sedikit yang belum full ya. Belum mengisi slotnya semua. Iya, nggak ngisi, kayak Persija. Kayaknya hampir semua klub sudah mengisi slotnya. Kan bicara pemain asing, pasti kan harganya kan, ya bisa dibilang lebih lokal lah gitu. Apakah itu salah satu post yang besar juga untuk keluar, akhirnya membuat mereka suffer? Iya bisa, iya bisa, enggak sih. Tapi sebenarnya alasan utamnya bukan gitu. Lu kasih slot 10 diisi semua tuh 10-10 nya tuh. Misalnya gitu, misalnya bisa dibilang, bebas pemain asing mau berapa aja. Diisi semua tuh, kalau bisa semuanya pemain asing. Kita tuh memang agak paradoks di sepak bola kita tuh. Istilahnya, boleh, di dalamnya boleh miskin gitu. Tapi yang penting di luarnya tuh keseberan luah. Biar tekor asal keseberan bogor. Karena buat mereka itu presis banget, gengsi banget. Kan cuma 18 kesebelasan utama di Indonesia yang begini luas. Yang dapet panggung istilahnya gitu kan. Jadi kesempatan sekecil apapun, Wala kemudian nanti belakangan ini barangkali bermasalah dengan FIFA. Karena soal pembayaran di belakangin tuh bodo amat tuh. Ntar aja tuh malah lupa di belakang. Kasus krisis yang sering terjadi ya. Jadi sekarang dengan komposisi seperti ini, pasti diisi semua. Lihat sih tadi dibilang Persija. Persija ya belum aja karena lagi masih nyari kan. Sampai tanggal 17 sampai tanggal berapa tuh? Tanggal 20 Juli. 20. Jadi gue yakin tuh akan diisi juga gitu. Cuma kembali lagi, tadi katakan oleh Rais ya. Sebetulnya persoalan polemik tiket itu bukan lihat dari pertandingan game pertamanya. Itu terlepas dari game pertama, mereka memang udah berencana. Karena gak ada sepakat antara keinginan ataupun aspirasi dari supporter dengan manajemen. Jadi ketika kita lihat ternyata sejurus dengan permainan, itu hal yang berbeda. Tapi dari awal mereka udah direncanain. Menurut 75 mereka kosongin tuh tribunnya kan. Itu kan sebenarnya ultimatum. Bentuk kekecewaan. Kalau di luar, gue sering temuin gitu di Eropa misalnya, pesawat strike gitu kan. Akhirnya berhenti. Mereka kerja ya kan. Benar, benar, benar. Taksi strike gitu. Iya, iya, iya. Mereka kerja gitu kan. Ya kalau ini kan nonton gitu loh. Maksudnya, ya lu suka gak suka, ya harus berdamai dengan keadaan. Kalau mau lu beli, kalau gak ya nonton di rumah, udah. Tapi akhirnya kan ujung-ujungnya jadi gak ada engage. Betul. Antara fans sama klub. Iya, padahal nanti kan denyutnya kan sepak bola adanya di supporter. Karena bagi fans itu, supporter itu bukan customer. Mereka gak mau dianggap sebagai customer. Mereka tuh part of, mereka ngerasa gitu. Tapi kan satu sisi, klub juga butuh pemasukan. Terutama ticketing setelah berapa kali bubble. Iya, betul. Sampai gue salut loh, Persi Kediri tuh, Persi Kediri bikin tiket terusan. Iya, iya. Kira dufan doang. Tiket terusan untuk VIP 1 juta setengah. Berapa gitu sebenarnya? Tapi sampai selesai. 17 game kan? Iya, 17 game. Murah dong itu termasuk ya? Hitungannya murah, tapi disitu ada. Ketentuan berlaku gini. Gak usah nanya berubah sistem atau liga berhenti. Gak usah nanya. 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 Tadi aku siarannya memang gak terlalu penuh-penuh juga sih. Iya, iya. Mungkin ya itu tadi dong. Karena relatif semua tim menaikkan harga ya. Jadi orang juga harus beradaptasi, itu pertama. Yang kedua juga, ya lu jangan mahal-mahal juga harusnya bertahap lah. Naiknya signifikan. Kalau gak signifikan, gue pikir mereka juga gak akan demo juga. Mungkin mereka mikir kemarin Argentina habis tiket gitu. Ya lu siapa? Lu pernah nonton laga pembuka? Bukan nonton doang maksudnya lu ngeliput. Pengalaman lu laga pembuka? Ya musim lalu, yang Bali lawan Persija itu ya di Bali. Wih, mau sombong. Elah balik lu. Ya lu waktu itu tuh ngeliat. Ya emang rame dan memang waktu itu memang... Opening kan? Opening, opening. Dan memang bagus banget alurnya, cara koordinasinya. Bali termasuk yang sudah rapi sih untuk hal itu gitu ya. Apalagi mereka kan sistem tiketnya tiket online kan. Dan cara pengaturan dengan tim UW-nya juga udah rapi. Koordinasinya gitu. Keluar masa penontonnya juga bagus ya. Keluar masa penontonnya juga pembagiannya juga sudah rapi. Itu di Bali ya. Ya di GBK juga seperti itu sebenernya gitu. Kalau Persija main. Cuma kan memang kali ini kan musim ini agak berbeda ya itu tadi gitu. Kebetulan memang gue gak nonton di, apa namanya di laga pembuka. Langsung gitu. Karena laga pembukanya kembali di Bali. Tapi yang jelas. Gak bisa sombong lagi. Gak bisa sombong lagi. Tapi yang jelas memang kalau gue liat sekarang. Sekarang masa klub-klub untuk mencoba mentransisi lagi untuk mereka. Bounce back ya. Setelah kemarin mereka bener-bener terpuruk. Dan makanya gue juga gak paham bener hitung-hitungannya mereka seperti apa gitu. Tapi secara kontribusi komersial yang diberikan oleh PTLB. Harusnya sudah lebih bagus dibandingkan musim sebelumnya. Karena kan sekarang klub-klub itu dapet pemasukan ada dibagi tiga lah. Ada tiga variable untuk kontribusi komersial itu. Ibaratnya uang subsidi lah. Kalau misal diomongin ya gitu ya. Pertama adalah 40% itu dari Sporting Married. Sporting Married itu kayak kompetisi. Apa namanya promosi degradasi. Asas Sporting Married itu. Enggak ini untuk klub atau untuk PTLB-nya ya? Klub-klub-klub. Klub jadi dibagi ada pembagian presentasi 40% ke klub peringkat 1-15 itu. Dapet. Nah terus apa namanya yang 16-18 gak dapet. Karena degradasi kan. Itu presentasinya pasti beda-beda tuh. Terus 40% lagi dari rating, share, sama siaran televisi. Itu dapet klub. Terus 20% lagi ada sisanya. Itu hanya klub. Hanya tujuh klub. Yang dapet lesensi klub AFC gitu. Jadi. Dapet juga tuh? Dapet. Jadi cuma tujuh klub itu yang dapet 20% sisa. Karena dia berhasil dapet lesensi klub AFC. Nah itu ada kompensasi tersendiri yang diberikan oleh LIB. Ya walaupun gue pasti yakin itu pasti dikasih tetep pertermin kan. Ya ini apa namanya arusnya sih nilainya lebih besar ya. Daripada musim lalu. Dan gue liat secara finansial mungkin masih belum masuk di hitung-hitungannya dari mereka. Oke. Pemain asing tambah. Biaya tambah. Terus tambah lagi sporter tamu gak bisa datang. Pasti stadion gak bisa full. Untuk semua gak. Mungkin kalau Persija. Apa namanya Persib mungkin masih bisa. Iya. Tapi tim-tim lain kan gak seperti persebaya mungkin masih bisa. Tapi tim-tim lain kan mungkin tidak seperti mereka gitu loh. Nah ini yang menjadi hitungan, hitung-hitungan dari mayoritas klub mungkin hingga akhirnya menaikkan harga itu. Nah Bang Yoke kan tadi sempet kita sentil dikit lah ya. Terkait tadi Rais ngomong masalah klub besar Persib Persija. Itu kan klub-klub era perserikatan nih. Nah sekarang kan gue ngeliat nih fenomena klub-klub yang bekas Galatama nih. Nah kalau misalnya kita bahas nih, kenapa Galatama yang notabene sebenarnya Liga Profesional pertama ya. Mantan-mantan klub itu kenapa gak bisa banyak menjaring penonton gitu. Artinya mungkin ada beberapa kayak Arema mungkin yang masih punya fanbase yang lumayan besar. Apa sih yang membuat itu semua? Itu gue pikir sampai kapan pun gak akan bisa berubah. Karena itu kan sepak bola Indonesia dulu didirikan atas asas perjuangan. Kemerdekaan, kemersatuan gitu kan. Jadi muncullah sepak bola-bon-bon gitu. Jadi itu melekat sampai kemudian mereka menjadi Liga Resmi gitu. Di negara yang merdeka gitu. Karenanya ketika terjadi penyatuan, ini semua menganggapnya bahwa yang rakyat yang milik dari rakyat ya adalah klub perwakilan di daerah itu. Yang notabene adalah perserikatan. Jadi sampai kapan pun gak akan bisa tuh berubah gitu loh polanya. Nah kenapa Arema bisa menyaingi gitu ya fanatismenya seperti Tim Tim yang berbasis perserikatan. Karena Arema ini memang mereka dari, karena Arema itu kan arek malang. Jadi ada kedegatan ideologis gitu loh. Yang itu gak bisa disayangi oleh Barito misalnya. Atau sekarang oleh Rans. Atau oleh Dewa gitu. Itu gak mungkin, gak mungkin. Tapi Tim Tim yang berbasis perserikatan. Walaupun dia baru muncul, itu pasti akan memanggil warganya gitu. Kayak Persis Solo kan baru bang. Baru muncul lagi kan. Tapi kan. Udah nongol lagi langsung. Apalagi manajemennya dirapih. Iya udah ada Ultrasnya. Itu Liga 1 bang. Gue waktu di Pati, Persipati Liga 3 sama PSG Pati. Itu hancur PSG Pati. Makanya makanya. Bukan cuma gak didukung, tapi disorakin. Jadi Persipati yaudah itu milik rakyat. Berarti emang sulit ya. Akarnya memang udah kuat banget. Jadi yang paling betul adalah, yang tim-tim ex-peserikatan ini didandanin. Diinvestorin gitu loh. Gak bisa lu ngambil tim dari mana, lu beli gitu. Lu ganti bajunya. Lu akan sulit dari supporter sampai kapan pun. Karena Indonesia ini bukan di Eropa. Borneo ya di situ memang kan dia pengejauhan tahan dari, Dari apa namanya? Dulu tim perserikatan yang pengejauhan tahan dari itu kan. Pemiliknya orang di situ. Terus stadionya di situ. Masanya di situ. Dan didukung oleh, ya kode-kode ada. Ada organisasi. Dan juga sebenarnya Borneo itu kan akarnya adalah dari supporter itu sendiri. Dari sebelumnya supporter-persisa. Makanya dia kenapa akhirnya langsung kuat. Ya karena akarnya udah langsung dari supporter. Supporter itu memang besar. Supporter bikin club ya dulu. Ya, supporter bikin club. Jadi harus ada basisnya dulu gitu. Kalau nggak ada basisnya ya susah. Ya, susah. Nah kalau kita ngebandingin ya. Emang sih agak kejauhan ya sama Premier League. Dulu nih gue pernah baca Shorthampton itu waktu itu peringkat 10. Tapi duitnya masih gedean dia sama ACMilan haksiarnya. Iya, iya. Waktu ACMilan juara. Itu peringkat 10 Liga Inggris. Sama juara seri S saat itu. Dan kan bicara-bicara haksiar. Apa sih yang membedakan. Tadi kan lu bilang, peringkat 1 sampai peringkat 15 tuh dapet tuh. Walaupun udah dibedain. Nah ini yang bisa dijual dari sebuah kompetisi ini. Selain haksiar tadi. Apa sih? Kan udah pake 5 pemain asing plus 1 ya. Berarti 6 dong berarti. Iya, iya. Nah itu gimana sih membuat solusinya supaya sepak bola ini jalan jadi industri. Gini ya, itu gak mudah sebenarnya untuk membentuk industrialisasi sepak bola ya. Yang kemodern seperti di Liga Inggris gitu. Jangan kan di Liga Inggris. Di Thailand aja juga yang gue denger juga lagi ada masalah juga. Padahal itu salah satu Liga terbaik di ASEAN gitu. Nah yang kalau fondasinya dia gak kuat. Si klub ini untuk membangun apa namanya ikatan dengan supporter. Maka dia akan cepat lah jatohnya gitu. Jadi itu gantung supporter banget ya. Pasti. Iya. Itu udah pasti. Kalau lu gak punya basis massa gimana lu bisa jualan? Emang ada berapa yang bisa nonton lu? Kan pasti ditanya itu. Ada berapa orang yang bisa nonton lu? Biasanya kan gitu kan ditanya. Terus yang bisa nyaksiin lu di televisi kan paling berapa orang gitu secara rating. Nah itu yang dijual kan. Nah terus selain itu juga merchandise sebenarnya. Nah kita ini masalahnya merchandise itu masih belum bisa jadi pendapatan yang besar. Padahal itu adalah salah satu sumber utama juga bagi klub. Kalau di luar negeri itu sumber utama banget gitu loh. Begini ya. Memang agak sulit ya. Kita tuh mau menjadikan sepak bola itu ke era industri. Itu sepertinya cuman teori doang. Cuman teori doang. Karena itu tidak lepas dari kultur sosial kita. Kayak misalnya tadi Rais bilang merchandise itu kalau di Eropa jadi salah satu utama ya. Di kita mana ada. Lu beli adidas KW misalnya. Beli Nike KW gampang banget. Beli baju KW gampang banget dijualnya. Gak ada perlindungan gitu loh terhadap royalti. Jadi akan susah gitu ngandelin merchandise. Terus ngandelin tiket yang notabene itu satu-satunya. Gak cukup juga. Jadi semuanya itu tergantung dari traffic penonton. Maksudnya gini. Kenapa tim-tim besar itu berani naikin harga? Karena tadi Rais bilang kan. Apa namanya? Penontonnya semana? Sebanyak apa? Kan tim-tim gede itu penontonnya banyak. Betul. Kayak persi bisa 8 juta kalau gak salah supporternya kan. Dari seluruh tulisnya kalau gue gak salah. Terus Persija 7, sekian. Itu kan jadi daftar jualan. Baru terjualan mereka. Apa namanya? Sales mereka ke klien-klien kan nih. Terus tambah lagi dari rating TV. Kalau mereka main. Itu jadi jualan. Tapi kan itu hanya di atas doang dong. Tim-tim gede doang. Yang tim-tim kecil ini kan. Lu tadi ngomong shot hantem ya. Bahwa mereka penghasilannya walaupun mereka tingkat bawah bisa ngeliat 109. Denger. 4 tahun lalu di Genggris. Tim paling buncit 100 juta pound. Wow. Iya. Itunya, donasinya. Donasinya. Jadi belum termasuk. Jadi mereka gak dapet TV rights, TV share juga. Mereka udah dapet subsidi segitu. Naik ke atas lagi 200, 300, 400. Karena memang industri nya udah terjamin. Dan negara sudah memprotek hak-hak komersial, royalti dan segala macem. Jadi ini produsen juga enak. Mau jualan. Mau sponsorin juga enak. Pasti dilindungin gitu. Kalau kita, kita beli yang KW banyak. Betul. Karena yang punya sendiri. Tadi gue lewat Senayan. Nanti banyak gue. Nonton siaran langsung Ligia Inggris. Di Inggrisnya aja susah. Karena gue kan. Ya gue. Gak apa-apa. Ngomong aja lu pernah ke Inggris ya. Gak. Waktu gue ke Liverpool misalnya. Gue pengen nonton Liverpool nih. Itu TV kabelnya. Itu memang harus berbayar. Itu di Inggrisnya harus. Semuanya sudah TV kabel. Apa-apa. Pay TV gitu loh. Jadi memang mahal untuk beli hak share itu. Sekarang suruh bayar aja. Di video cuma 150. Iya. 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 Nah itu maksud gue. Apa namanya. Disana tuh sudah seperti itu. Makanya mereka lebih baik. Apa namanya. Gue beli tiket aja deh. Gitu. Yang terusan gitu. Misalnya di Inggris. Makanya itu industri nya udah jadi. Klub kecil pun. Di Inggris. Lo liat. Sporter nya penuh. Baupun di championship. Yang levelnya Liga 2. Itu selalu full gitu. Karena mereka punya ikatan yang kuat. Dan juga memang. Disitu ada rasa. Ya kan. Karena jadi hiburan ya. Oh udah jadi bener-bener industri. Udah entertainment banget. Jadi sekarang ini. Kita ini sedang bergerak ke arah digital kan. Semuanya kan. Semua. Apa namanya. Dari sistem penjualan tiket. Iya. Yang memang itu juga salah satu keluhannya. Susah sekarang malah gitu kan. Dibet. Bentar harus. Tuker lagi. Ganti lagi segala macem. Tapi itu. Sporter nya harus terbuka ya. Betul. Semua berangkat. Dan arahnya kesana. Kita suka gak suka. Harus beradaptasi kan. Kayak ojek dulu. Jadi kita masih di fase itu. Dan lu jangan jauh-jauh lihat ke atas. Iya. Kagak ketemu. Frekensinya gitu. Bener juga. Ketinggian gue bandingin sama Premier League. Nah tapi. Tadi gue tertarik dengan. Kata dari entertain sendiri. Dari Rais. Terkait dengan. Pemain asing nih. Yang gue tadi sempet-sempet bahas tuh. 5 plus 1 segala macem. Ini ideal gak sih. Atau. Sorry nih ya. Maksudnya kan ada impact nya pasti. Apakah ini akan ngangkat kuatres kompetisi. Itu pertama. Atau mungkin hanya sekedar. Jadi. Ya. Jadi jor-joran. Ajang gengsi. Bahasanya mereka mampu ngebeli. Dan malah. Malah slot pemain. Lokal. Ntar ada yang. Oh. Lokal pride. Gitu deh. Yang akhirnya berkurang gitu. Karena kan gimana juga. Liga ini kan. Setidaknya harus balance ya. Karena morangnya kan ke timnas. Ya. Kalau gue pribadi. Gue gak setuju. Kebanyakan. Kebanyakan. Kita ini gak bisa disummin sama Eropa. Yang mereka. Pemain-pemain Uni Europanya itu gak dianggap pemain asing. Makanya mereka bisa satu tim asing semua. Ya betul. Kayak dulu Arsenal. Iklimnya beda. Kita ini. Kita ini. Negara sepak bola. Bukan negara sepak bola. Negara supporter. Negara supporter. Jadi pemain-main asing itu dihadirkan. Untuk supporter. Bukan buat. Pembangunan tim nasional sebenernya. Lebih ke entertain. Hiburan. Komersialisasi. Kalau. Untuk kepentingan tim nasional. Ya. Lu. Enam dong. Lima persatu. Sisa empat dong. Kira-kira. Logikanya gimana tuh. Otomatis kan. Kesempatan untuk naik. Ke atas kan. Makan tertahan. Kan lagi-lagi terus. Kita ini kan. Semua. Lebih ke casing kan. Pokoknya mereknya ini. Mereknya ini. Gitu. Dia gak. Dia gak peduli tuh. Kualitasnya kira-kira. Sesuai gak ya. Pokoknya bule. Pokoknya bule. Pokoknya asing. Gitu kan. Nah kalau. Kalau. Lima plus satu ini. Menurut gue kebanyakan. Sebenernya tiga aja itu. Udah cukup gitu. Dulu inget ya. Malaysia. Waktu tahun 2011. Dia jadi juara. AFF 2010. Juara si game 2011. Saat itu. Gak ada pemain asingnya. Benar. Liganya. Pemain asing. Jadi. Itu dia makanya kan. Dengan demikian. Ada kesempatan yang besar. Untuk pemain-pemain domestiknya. Naik. Tapi. Untuk kebutuhan. Komersialisasi. Industri. TV. Dan TV. Kita perlu pemain asing. Tapi pemain asingnya. Jangan jadi pemain utama. Maksud gue gitu. Tapi pemain asing. Kalau dibeli mahal-mahal. Gak jadi pemain utama. Jumlahnya. 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 Jumlah. Jumlah. Format yang sama. Ya kita nih beda. Kita nih Indonesia. Yang belum sampai ke taraf itu. Menurut gue. 5 plus 1 tuh. Too much. Banyak banget ya. Banyak. Karena lu bilang tadi 3 kan. 3 aja tuh udah. Menurut gue. Kalau emang. Men asingnya kualitas wahid. Itu cukup membantu kok. Waktu Liga Indonesia pertama. Tahun 1994 tuh berapa sih. 2 ya. Tiga ya. Tiga ya. Seinget gue. Jackson F. Tiago. Daryl Sinerin. Waktu itu di Petrokimia. Satu lagi siapa? Carlos de Melo. Carlos de Melo. Iya. Iya. Waktu itu tiga. Kan akhirnya kan. Baru nambah kesini kan. Jadi. 3 plus 1. Jadi 4. Dan ini terbanyak gak selama gelaran? Terbanyak. Terbanyak. Terbanyak 6. Pernah dulu is 5. Tapi terus turun lagi gitu. Jadi 3 plus 1. Atau 4 plus 1 gitu. Sekarang 5 plus 1. Kalau lu is. Ya kebanyakan emang. Emang alesannya kan. Yang pertama ya. Karena biar menarik minat. Sponsor lah. Terus. Yang kaitannya dengan. AFC. Persaingan di kompetisi Asia. Kalau menurut gue. Bertahap lah harusnya. Gitu. Jangan langsung seperti sekarang. Emang semua tim itu main di AFC. Iya. Emang semua tim itu main di AFC gitu. Iya. Paling tim-tim tertentu gitu. Makanya. Gitu loh. Ya. Sebenernya. Emang banyak. Kemarin tuh udah pas sebenernya. Liga plus 1 itu sudah cukup lah. Liga plus 1 itu udah maksimal banget. Iya. Udah maksimal banget menurut gue. Kalau pun pengen bersaing di Asia. Masih ngelawan kok. Yakin gue masih ngelawan. Lah bukti PSM kemarin. Ya. Masih ngelawan. Tapi ngapa-ngapain sih pakai ASEAN sih. ASEAN aja gitu. Iya. ASEAN. Nah. Ini juga yang gue juga menyoroti gitu. ASEAN. Yang patenya pengen biar menarik masa dari ASEAN. Kan semuanya kayak gitu tuh. Thailand juga pernah melakukan hal itu. Terus juga Malaysia juga melakukan hal itu gitu. Tapi yang kita lihat sekarang. Lo liat lah. Kebanyakan dari Filipina. Emang Filipina negara sepak bulan. Mungkin sekarang harga. Mungkin kualitas mungkin bisa oke ya. Karena kan levelnya timnas ya. Tapi secara menarik minat orang. Orang Filipina emang negara sepak bola. Murah. Murah ya. Iya harga memang ya mungkin ya. Bisa jadi lebih bersaing gitu. Tapi kan kalau itu kan gak sampai tujuannya gitu. Kalau lo ngambil dari Thailand mungkin masih bisa jadi bahan pemberitaan gitu di sana gitu. Atau dari Malaysia mungkin. Masih. Coba gini dong ya. Lu gabung jumlah populasi negara ASEAN. Iya. Bandingin dengan satu negara Indonesia. Iya kan gak sih. Iya bener juga. Iya iya. Make sense gak sih kita. Berarti mereka sebenernya bukan kesini bukan menarik. Justru mereka numpang tetan. Oke ini perbincangannya menarik. Sebenernya gue pengen banget gue ngebahas pemain-pemain asing gitu. Tapi so far sih emang. Next time lantak kita liat. Iya. Kita liat lagi. Ini 51 efektif gak? Bagaimana performa-forma ASEAN segala macem. Bener. Yang pasti ini. Tadi seperti di awal gue bilang ya. Jangan baper. Karena disini kita bukan lagi pengen ngejudge bahwa kompetisinya jelek. Tapi emang belum begitu banyak. Tapi dari format ini satu yang gue dukung. Kewajiban paket main U23. Iya. Oh iya itu. Lupa gue. Satu 45 menit ya? Minimal. Minimal 45 menit total. Di Persi kemana ada Rian ya? Iya. Ada backup juga. Backup juga masih-masih. Masih-masih. Terus tadi di Borneo ada Fajar. Bener. Terus ada si siapa. Di PSM yang barusan ada Rayhan. Ada Ferrari. Iya masih aman. Tapi emang kalau kayak PSM. Tapi tetap aja. 5 plus 1. Iya. Oke seorang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel. Score Indonesia. Jangan lupa juga follow Instagram. At. Donzol. At. Underscore Ray Satnan. Dan at. UK. Uk. Underscore. Oke gue Dori Jola. Gue Ray Satnan. Bye. Bye. Bye.